wari-wari ke-87 tempat berbagi solusi dan pengalaman ada firmware terbaru untuk STB760 dan ini adalah STBJTE760H dan firmware nya silahkan bisa di download gratis di kolom deskripsi beserta driver nya dan ini adalah proses untuk mengeplacing STB ini menggunakan SP Press Tool juga nanti saya sediakan di kolom deskripsi jadi saya satuin untuk file nya menjadi file RAR ada 3 file yang saya masukkan untuk flashing atau mengganti firmware dari bawaan STB ini dan sekarang sudah ada tulisan download oke ini menandakan proses penggantian ROM STB ini sudah berhasil oke mari kita akan coba langsung tes STB ini di IP inilah tampilan awal ketika booting STBJTE760 ini dan tampilan utamanya atau menu menu nya seperti ini lalu hal yang pertama kita lakukan adalah mengatur jaringan wifi dulu supaya terkoneksi ke jaringan internetnya untuk ngetes bagian aplikasi yang terinstall di STB ini supaya lebih mudah pengoperasian nya kita menggunakan mouse oke supaya lebih mudah dalam pengaturan atau penyatingan wifi nya oke kita akan pilih connection ini ada bluetooth juga Miracast sudah ada disini jadi pengaturan untuk network nya lumayan sudah complete oke dan saya akan lari ke aplikasi nah aplikasi disini ada youtube juga nah ini youtube yang tanpa iklan jadi kita coba untuk youtube nya kita coba ini bisa berjalan dengan baik di STB ini ya jangan lupa juga untuk setting di bagian Google Play Store nya di update dulu bagian Google Play Service supaya aplikasi yang mau di install itu berjalan dengan baik nah ini sudah proses untuk download Google Play Service atau mengupdate nya setelah tadi saya mencoba untuk login di Google Play Store jadi Google Play Store nya juga bisa terlogin tanpa error dan bisa mendownload aplikasi yang ada di Play Store ya oke jika ada aplikasi yang mungkin mau di uninstall silahkan di uninstall aja di bagian file explorer yang pro nya dan disini ada satu aplikasi yang mungkin ada yang beberapa yang tidak jalan dan ada konten yang mungkin kurang cocok dilihat oleh anak di bawah umur ya tinggal di uninstall aja nah ini contohnya langsung aja uninstall supaya lebih aman ditonton bareng-bareng bersama keluarga gitu ya oke sup mungkin segitu dulu untuk share file firmware untuk STB JTE 760 ini mudah-mudahan file ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat semua tentunya yang mau streaming nonton YouTube atau nonton movie dan lain-lain yang bisa dilakukan dengan STB ini tanpa berlangganan dari provider Indihome ini ya oke segitu dulu untuk share hari ini di channel Orakorek 87 tempat berbagi solusi dan pengalaman Iwan langsung mundur dari pamit dari hadapan sobat-sobat semua jangan lupa untuk selalu dukung channelnya dengan cara like share dan subscribe Orakorek 87 Iwan langit Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton